Di hadapan awak media, Direktur PT Bintang Morosi Mineral Muhammad Fauzan Musni mengungkapkan dugaan adanya permainan kadar nikel di PT Virtu Dragon Nikel Industri. Pasalnya PT Bintang Morosi Mineral mengalami dugaan permainan kadar nikel. Direktur PT Bintang Morosi Mineral Muhammad Fauzan Musni mengatakan salah satu oknum di VDNI berjanji akan menaikkan kadar nikel dengan perjanjian diberikan upah sebesar 430 juta rupiah. Namun kenyataannya kapal tongkang yang memuat or nikel PT Bintang Morosi Mineral tidak juga dilakukan pembongkaran di JT VDNI Morosi karena kadar or nikel semakin menurun yakni 1,2. Untuk itu di Direktur PT Bintang Morosi Mineral merasa dirugikan sebab perjanjian akan dilakukan pembongkaran or nikel tidak juga ditepati. Atas kerugian itu Muhammad Fauzan Musni akan melakukan pelaporan ke pihak kepolisian. Mereka terima iya dan mereka berkomitmen sendiri bahwa akan menaikkan kadar tersebut. Dengan catatan ya kami harus membayar biaya koordinasi itu sebesar 2,5 dolar yang kalau dinominalkan rupiahnya itu sekitaran 430 juta. Nah dari 430 juta itu kami serahkan ke mereka, kapal kami berangkat. Setelah sampai ke JT Pembongkaran di V2, di sekitaran tanggal 16 Desember. Nah di tanggal 16 Desember itu diambillah sampel dari kapalnya kami. Setelah diambil, sempat saya pertanyakan, lantas bagaimana bongkarnya? Dia bilang tunggu dulu setelah keluar hasil quick sample, sample cepatnya. Nah setelah keluar itu ternyata yang keluar itu di kadar 1-2. Dan itu dibawa dari spek kontrak. Maka dari itu mereka keluarkan instruksi bahwa kapal kami dirijek dan mau dipulangkan.